Hingga Senin malam pukul 22 waktu Indonesia Barat Sebanyak 91 jiwa yang terdiri dari 26 kepala keluarga Warga Karangasem dan Blongkeng terpaksa harus mengungsi di Balai Desa Blongkeng Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Mereka adalah korban banjir lahar dingin Merapi Empat rumah warga hanyut dalam peristiwa ini Rumah yang hanyut tersebut milik Tirmanto, Kheroji, Saifudin, dan Suwito Keempat rumah milik warga ini hanyut setelah tebing di samping rumah longsor Diterjang banjir lahar dingin Gunung Merapi Peluhan anggota SAR dan relawan Kabupaten Magelang Membantu para pengungsi dengan memasak di dapur umum dan evakuasi warga Selang beberapa waktu, bantuan dari dina sosial Kabupaten Magelang datang Dengan memberikan bantuan berupa lauk pauk, beras, dan kasur Dari Magelang, Nurul Abadi, Adi TV